Oke kita cek mobil ini ya 306 n5 matic si overhead katanya saya datang kesini overhead sudah kita bleeding tapi tetap masih overhead di tes masih panas mesinnya nanti mau di karena pennya normal radiator normal karena radiator katanya belum lama di service berarti masih oke lah radiator terus pen juga muter high-low high-low nya normal ya tapi suhunya cenderung naik ya karena udah berhenti lama aja dia segitu ya tadi panas udah di bleeding dicoba panas masih naik suhu ini kalau lama dipakai jadi mau di topong mau di cek paking katanya belum pernah selama dia beli mobil ini pakingnya belum diganti kalau kita coba dulu ya sebelum dibongkar metiknya kita coba eh semuanya juga jangan mau langsungnya ada mati-mati oh 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 iya Oke jangan sama juga sudah ru-ruh tutut-tut ya jadi kita pasti jandu metiknya petiknya sih jalan normal Oke jadi itu nanti kita bongkar ya mudah-mudahan kita bisa video ini karena kalau lagi sibuk suka dan video ini ya pada hari ini juga ada beberapa mobil yang masuk tapi kita enggak sempat video ini sempat kita video ini kayak gitu tadi sih memang si selang juga Hai pas datang itu selangnya pas datang selangnya itu keras ya sudah radiatornya juga adem ini mau panas tapi suhunya tetap jadi tidak ada cara lain harus dilihat pakingnya mudah-mudahan si bloknya enggak apa-apa ya karena kan blok yang 306 itu kalau udah parah banget korosinya suka retak gitu ya Oke jadi itu nanti langsung ke proses pengerjaan mudah-mudahan kita bisa videokan ya mudah-mudahan bisa kita videokan kayak gitu ya pasti hidupin baru rata baru normal ya sudah rapih pemasangannya mesinnya sudah dipasang semua si ecep sudah ngetes saya tinggal saya yang belum ya nanti kita cerita di mobil mengenai mobil ini karena kita videonya gak terlalu lengkap ya nanti kita coba bahas ya apa aja yang terjadi dengan mobil ini oke jadi ini sudah rapih sudah dihidupkan sudah ganti oli sudah timing belt retak-retak kita ganti ya seal clap seal-seal gitu diganti ya yang pasti ini sudah dites suhunya sudah normal kata Mang Ecep tidak overheat ya nanti kita coba ya sebentar oke kita coba tes dep sekalian nanti kita cerita tentang mobil ini hidupnya sudah enak ya kemarin kan hidupnya susah masih kita hidupkan ini belum di reset oke masanya dingin kita coba ya ini dengan 4 kunci nanti harus di reset biasanya karena olinya tinggal sedikit ya jadi olinya tinggal apa tinggal seliter kali ya olinya cuma dikit banget untung mesinnya gak apa-apa ya olinya segitu pasti sudah gak bisa maksimal untuk pelumasan berarti si mesin ini tuh kuat ya si 306 secara mesinnya ya cuman dia tidak kuat di bloknya aja sih sebenarnya kalau mesinnya tuh bandel dia ya bandel jarang pulang jadi oke lah mesinnya ya untuk daya tahannya si mesin cuman dia yang kita pernah tahu eh kita pernah tahu yang sama-sama kita tahu si bloknya itu yang gak tahan gitu dia gampang korosi ya banyak kan yang udah diganti pake yang mobil-mobil STI gitu ya bloknya atau ganti singapul mesinnya oke kita jalan mobilnya kita test drive jadi gini ya si kemarin itu yang setelah dibuka sama anak-anak jadi kondisi headnya itu sudah memang yang sudah korosi ya korosilah head-headnya sinar headnya bloknya masih lumayan tapi headnya yang korosi parah untungnya dia itu masih tebal gitu ya masih tebal jadi kita masih bisa kerinda kita miling sebutannya bahasa bobot itu di miling diratakan gitu ya yang melengkungnya tapi jadi masih ada limitnya ya batas penggerindaannya itu masih ada jadi kita masih aman untuk menggerinda atau memiling pake alat miling gitu ya ya itu untuk selinder headnya nah terus eh tadinya kita juga bingung kok bautnya pendek gitu ya yang baut si selinder headnya salah satu bautnya itu pendek nah ternyata pas kita selidiki itu kayak pernah patah gitu jadi disok ya disok pake drat baru saya bilang ke anak-anak coba dipasang lagi headnya coba di torsi ya di torsi itu adalah dikencangkan pake SST alat khusus untuk pengencangan baut ya itu dicoba dikencangkan sampai standarnya gitu kan biasanya kan 8-9 kilo nah dia katanya bisa gitu kan itu bisa dikencangkan ya tadinya kita mau turun mesin ya tadinya soalnya bautnya pendek satu tadinya itu patah gitu kan bikinnya apa itu patah ternyata dia sudah disok jadi sudah dibikin drat baru tapi gak apa-apa yang penting kencang kan setelah kita setelah mereka sebelum di bubut ya dipasang lagi packing yang dipasang lagi dikencangkan itu bisa ya gak apa-apa bisa katanya sampai standar pengencangan mobil ini jadinya akhirnya yaudah headnya aja kita gerinda ya dan dipasang ganti packing yang lebih tebal seperti itu ya kalau kalau sudah dibubut memang harus cari packing yang bukan standar kalau standar kan terlalu tipis nanti biasanya agak suhunya naik gitu ya karena kompresinya naik ya setelah dibubut dipasang ganti packing yang repair sebutannya repair yang tidak standarnya tapi lebih tebal tapi khusus buat ini ya buat bisut bukan bisut bisut 306 bukan bikinan memang ada jualannya untuk supaya kompresinya gak terlalu tinggi gitu kan kalau kompresinya tinggi cenderung nanti mungkin ngelitik gitu mungkin aktarnya harus yang pertamak gitu kan memang tenangannya jadi gede cuman jadi 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 nanti kebiasaannya jadi berbeda mintanya pertamak gitu kan terus kalau casing premium ngelitik atau suhunya cenderung lebih panas gitu kayak gitu jadi ya biar orangnya gak kaget ya memang konsekuensi ya kalau udah panas pasti kan ada yang berubah gitu kita harus repair gak bisa seperti standar pabrik lagi gitu ya karena udah rusak kan namanya di repair itu tidak bisa sama seperti yang di pabrik gitu ya untuk mesin ini dan sekarang ya suhunya kemarin dicoba sama sincep panas-panas ini kan cuacanya sore jadi tidak sepanas siang mereka sincep sudah tes suhunya normal katanya sudah karena pas datang itu kan saya bleeding-in sebelum topoha karena pennya normal radiator juga normal saya coba bleeding-nya tes sendiri saya bleeding dia tes masih overheat ya saya bilang gak ada acara lain harus dicek parking gitu kan parking-nya karena radiator normal ya kan terus panasnya itu normal ya jadi dia berata gitu jadi tidak mangkut terus pennya motor low high-nya normal ya sudah tidak ada acara lain itu ngecek dari si parking head ya tapi kalau nanti kejadiannya kok pennya mati satu ya berarti pennya harus dibenerin ya jadi tergantung tiap mobil itu beda ya kadang ada pertanyaan mas benerin itu berapa ya tergantung harus dilihat dulu ya kan kalau udah dilihat gak dijari diperbaikikan gak apa-apa gak usah bayar gratis kalau pengecekan ya kalau bayar tuh kalau udah ada udah dikerjain gitu maksudnya dibuka diganti sesuatu ya itu kan ada biaya tapi kalau ngecek doang dioklik didokrak-dokrak cuman digoyang-goyang mungkin kalau kaki-kaki atau apa atau saya ngetes kayak gini sama orangnya nanti ada ada estimasi yang timbul terus belum belum dulu gak ada biaya sama sekali jadi jangan jangan takut kalau nanti mau ngecek ya datang aja nanti kita cek gratis ya asal jangan dibuka-buka gitu ya kalau dibuka kan kasih anak-anak kalau gratis kalau dia kan keluar tenaga tapi kalau ngecek doang ngetes doang aman gratis ya itu untuk mobil ini jadi saya sengaja ceritanya di mobil sebenarnya sudah dites sama anak-anak biasanya sebelum saya tes mereka tes dulu kalau kata dia oke baru kita tes lagi kalau kata dia oh belum oke nih ya itu cek lagi sama dia ya gitu ya jadi saya finishing aja makanya kalau saya lagi pulang kota gitu anak-anak gak bisa mutusin karena biasanya setelah perbaiki dia kita harus ngecek gitu ya untuk kualiti kontrolnya gitu ya yang dicek kalau perlu dites dites kalau cuma dicek doang wah ini aman hanya dicek doang bisik gitu wah ini aman jadi nanti jatuhnya sebisa mungkin gitu nanti saya yang mutusin gitu untuk kok ini udah layak dikeluarin atau belum ya nanti ya seperti ya gambaran aja kita kan bengkelnya juga kecil tidak besar tapi ya pengennya kualitasnya bagus cuman ya ada harga ada biaya kadang kan ada yang minta di repair aja ya otomatis kan yang namanya di repair kita kekuatannya gak tau jangan diganti di repair aja gitu belum ada uangnya misalnya pasti kan kalau di repair itu murah gitu dibanding diganti ya tapi kekuatannya kita gak tau karena kan nge-repair itu biasanya kalau kayak bubut atau apa kan orang lain yang nge-bubutin gitu kan kita cuma masang aja tapi ya kita juga ada standar ya standar minimal jadi ya masa 1-2 hari rusak gitu ya enggak juga diusahakan ya semaksimal mungkin lah gitu ya itu dulu ya ini upis udah jalan sekarang tuh tapi katanya tuh kan ada Bu Niman tuh katanya kayak Bu Niman itu kan joknya dua-dua jadi yang dua itu nanti diisi satu orang tapi nanti dia yang bayar jok yang sebelahnya gitu misalkan 50 ribu ongkosnya jadi 100 ribu gitu karena dia yang bayar katanya gitu ya itu dulu terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi ya tambahan video ya jadi suhunya sih normal ya udah normal terus nanti tinggal saya serahkan ke yang punya terus soalnya kalau suhu panas itu kasihan ini si Matic karena Matic itu pendinginnya dari mesin juga ya jadi kalau dia panas Olimaticnya jadi panas karena pendingin cooler itu dari mesin gitu ya jadi sebaiknya kalau udah overheat si Olimaticnya diganti saran saya sih gitu ya biar mantap itu tambahan videonya terima kasih Terima kasih.